Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti mana dalam perlumbaan, dia boleh potong round pertama, kita potong round ketiga, tetapi yang penting garis penamat. Di garisan penamat, saya memperolehi jumlah besar kerana orang beri pengakuan sebelumnya telah menarik balik sebelum tempoh dua petang, katanya dalam program pertemuan Mahabah Perdana Menteri bersama Ulama dan Asatiza di sini. Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah memberi masa sehingga dua petang 21 November lalu kepada pemimpin parti politik untuk memutuskan gabungan parti bagi membentuk kerajaan dan mempersembahkan calon Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti kepada Baginda. Tempo itu kemudiannya dilanjutkan selama 24 jam kedua petang 22 November. Mengulas lanjut, Anwar berkata, dalam proses pemilihannya sebagai Perdana Menteri, gabungan yang memiliki jumlah kerusi paling banyak ketika itu adalah Pakatan Harapan PH diikuti Perikatan Nasional PN. Disebabkan, tiada gabungan yang memiliki majoriti mudah, katanya, terdapat usaha mendapatkan akuan berkanun SD ahli parlimen sebelum tamat tempoh yang diberikan agung. PH memenangi 82 kerusi, disusuli PN 73 kerusi, Barisan Nasional PN 30 kerusi, gabungan parti Sarawak 23 kerusi, dan gabungan rakyat Sabah 6 kerusi. Dalam pada itu, Anwar menegaskan usul undi percaya di Dewan Rakyat pada 19 Disember ini bertujuan mendapatkan mandat lebih jelas untuk memimpin negara. Rasa perlu untuk adakan undi percaya kerana jumlah jelas dari PH, BN, GPS, GRS, dan parti kecil lain. Saya jawab, ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang-undang dibangkitkan, tapi kerana saya mahu memimpin dengan mandat yang jelas, patik yakin perolehi majoriti. Andai kata tidak perolehi, patik akan tunduk kepada suara rakyat, kata pengurusi PH itu. Terima kasih telah menonton!